Halo, saya Amirul Hakim, Ardi Janto. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial cara penggunaan aplikasi Ginex Assistant. Nah, aplikasi ini bisa digunakan untuk melakukan analisis hasil dari DriveTest. Nah, langsung saja kita membuat project baru. Di sini bisa kita isikan nama projectnya. Lalu pilih LTE, karena kita akan menggunakan sistem LTE. Lalu pada analisis type, kita pilih yang tradisional saja. Lalu klik OK. Nah, setelah muncul ini, pada side, kita klik kanan. Lalu pilih View Engineer Parameter dan pilih LTE. Nah, muncul window LTE Engineering Parameter. Nah, di sini kita mulai membuka hasil engpar. Kemudian pilih sheet 1, OK. Nah, sampai di sini akan ada record yang hilang, yang tidak ada di sini. Ada field. Di sini kita bisa masukkan anode BID. sesuaikan dengan field yang di bawahnya. Nah, untuk yang ini bisa kita ganti menjadi cell name. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa meng-apply BTS Config. Oke, di sini terlihat records 2868 berhasil. Nah, gagalnya 0. Berarti sampai sini kita sudah benar. Lanjut, kita ke map. Klik kanan pada map, lalu load outdoor map. Karena kita drive test di luar, di jalan, maka kita menggunakan map outdoor. Nah, pilih data yang ini. Nah, map sudah terload. Selanjutnya, kita pilih log file untuk menambahkan log file hasil DT. Kita pilih semua. Pastikan centang pada auto-combine tercentang. Lalu, klik OK. Nah, jika sudah. Pada analysis group, klik kanan. Kemudian lakukan run analysis. Nah, di sini kita akan menganalisa hasil dari drive test kemarin. Taudah. Nah, jika sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Program telah selesai melakukan analisis, maka muncul seperti ini. Kita bisa melihat hasil dari analisanya. Pada tab UE, LTE, serving nickboard, serving cell. Nah, disini banyak hasil dari analisanya. Bisa kita klik kanan, lalu display on map. Nah, maka akan muncul seperti ini. Bisa juga ditampilkan dalam bentuk chart, seperti ini, atau histogram, atau sheet, dan yang lainnya. Nah, untuk menampilkan KPI, kita bisa mengklik tab view di atas pada menu bar, klik dulu file, lalu klik KPI result. Nah, dari KPI result ini, kita klik kanan, kemudian export. Nah, ini bisa kita masukkan nama datanya, lalu klik save. Oke, success to export the result of KPI, oke. Oke, nah, hasil dari KPI bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Seperti ini. Oke, mungkin itu tutorial singkat pengurusan asistan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.